Bagaimana hukumnya berwudu memakai gayung? Tidak ada masalah. Nabi Jagod dahulu juga memakai tempayan. Jadi yang penting berwudu, cuci dulu tangan di luar. Nanti akan sampai hadisnya. Baru setelah itu kita masukkan tangan dalam gayung, tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya mengambil air wudu dalam kamar mandi? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan tidak memakai pakaian juga tidak masalah. Karena berwudu adalah bersuci. Dan bersuci boleh dalam kamar mandi. Sebagaimana seorang mandi junub juga bersuci. Bahkan mengangkat hadis besar. Bolehkah mandi junub dalam kamar mandi? Atau tidak boleh? Kalau mandi junub dalam kamar mandi boleh, wudu lebih utama boleh dalam kamar mandi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.